Libur panjang Natal dan Tahun Baru 2019, stasiun kereta api kembali ramai oleh pelancong yang baru mengakhiri masa liburan. PT. Kereta Api Indonesia memprediksi kenaikan jumlah penumpang 4% dari tahun sebelumnya menjadi 5,3 juta penumpang. Stasiun Pasar Senen kembali disesaki penumpang kereta pada arus balik Natal dan Tahun Baru, Nataru 2018-2019. Data dari Posko Humas, stasiun Pasar Senen menunjukkan pada hari kedua di tahun 2019 ini, sebanyak 20.164 penumpang kereta api diprediksi akan tiba di stasiun Senen. Sebanyak 26 kereta api reguler dan 6 kereta api tambahan dioperasikan untuk mengangkut penumpang. PT KAI memprediksi puncak arus balik ke Jakarta dimulai pada 2 Januari hingga 7 Januari. Dengan melihat penjualan tiket kereta menuju Jakarta yang sudah mencapai 93% di akhir Desember 2019. Para calon penumpang kereta api mengantisipasi libur akhir tahun ini dengan membeli tiket dari jauh hari. Bahkan ada yang sudah membeli tiket dari 3 bulan sebelum keberangkatan. Kita sudah dari 3 bulan yang lalu pesannya, sudah booking duluan. Saya tahu kan liburan, jadi banyak yang begini, keburuk kehabisan, jadi pesan sebelum-sebelumnya gitu. Perangkat tanggal 23 Desember. Tanggal 1 Januari, bulan September. Mungkin bisa habis, takut habis. Jadi jauh-jauh hari, mahal bisa, jadi nyari yang lebih murah. Sementara itu jumlah penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta selama musim libur 76 ribu orang. Angka ini turun 7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bukan tidak adanya puncak arus balik, ada, tapi penurunan dibanding tahun lalu. Kemungkinan di sini menyebar di transportasi darat, kemudian kebanyakan darat ya kemungkinan. Karena cuaca di saat ini memang kurang optimal ya. Meski data pergerakan penumpang di Bandara Suta menunjukkan tren penurunan, jumlah penumpang dengan tujuan internasional meningkat hingga 1,75%. Merujuk pada data tahun lalu dan data selama libur Nataru kali ini, Bandara Suta memperkirakan puncak arus balik baru akan terjadi hari ini. Tim Liputan Transmedia